Nah, hari ini guys kita bolang anggrek lagi, kita berburu-buru anggrek ya Berburu-buru anggrek Di bulan suci Ramadan ini pol pokoknya Untuk melihat anggrek di habitat aslinya kegiatan kita ya sebelum lebaran, oke Nih, kita bersama Tommy Anggrek, Tommy Orchid, dan Sari Orchid Nih, kita istirahat bentar di jalan menuju ke hutannya Oke, ikut terus blog saya untuk membahas anggrek di habitat aslinya Salam anggrekers, salam nestari dari Pandu Orchid, Sumatera Pemberhentian kedua guys Untuk menuju spotnya, motor harus sesuai medan ya Ini baru pakai rantai Tuh, motor thrill Kalau enggak, enggak bisa masuk Kalau jalan kaki, capek guys Jadi motornya harus sesuai medan Gear motornya pun harus gede Oke, supaya di sini bisa melewati tanya-tanya Bungkulu Utara Ya, Bungkulu Utara Jadi kita dari Rejang Lebong tembus langsung ke Bungkulu Utara nih guys Kita sampai perkebunan warga ya Penitipan motor Kita sudah sampai batas perbatasan kabupaten ya Ini enggak bayang jauhnya kita berusukan ke hutan Ini enggak tembus kabupaten guys Jadi kita dari Kabupaten Rejang Lebong Menuju Kabupaten Bungkulu Utara Ya, namanya juga hobi ya Jadi perjalanan materi enggak selalu Selalu dipikirkan Asalkan badan sehat Bisa lihat anggrek di habitat aslinya Oke Nah, dan itu guys Hutannya sudah mulai nampak ya Dari pepinggiran Perpunan kopi warga disini Itu ada juga gunung-gunung perpukitan juga guys Yuk ikutin terus blognya ya Supaya kita bisa melihat anggrek Unik-unik di habitat aslinya Jangan menonton sehat lah Monggo Tapi nih Nah ini guys Kita sudah mulai masuki Fawasanutan ya Malah belum suka mencari anggrek Yuk lanjut lagi Perjalanan kita sudah mulai banyak temu jenis-jenis anggrek ya guys ya Ini yang subur seperti daun kelapa ini Adalah koelogin dayanau Tuh, dan ciri khas daunnya seperti ini Tipe-tipe koelogin banget ya Itu blognya panjang Nah, dan disini ada Koelogin swaniana Ini ciri khas daunnya Hampir sama kayak koelogin racus ini ya Daun ganda Dan jai blog Blimbing ya Ini bunganya bagus nih Berwarna putih Dengan mida kecoklatan Sampai katas Banyak bicarakan nggrek Dan disini ada pohon robo guys Nah, disini ada Ini ya Robi Gwetia Sepatu lata Ada juga Dendro-dendroan Ini untuk chapter seperti ini Sudah kita bahas di video Yang kemarin ya Ada area juga Ada area Aturan lagi di bawah Dan kita ketemu Anggrek yang bagus di bawah guys Dijurang-jurang guys Biasanya anggrek Buka dekat Sengah-sengah ya Bahirannya Dan disini Di pohon yang bengkok ini Ada Pimbo Pimbo Uniforum Dengan ciri khas Loop yang memanjang Berdaun seperti Minenzeski Namun Lainnya lebih mini Bikir Alam palaman Ini ada area Area antiflora Dan ada Anggrek yang berbulu Ini guys Cantik sekali Trikotoksia perok Ini ada gulbulbogulbogompresum miniatur ya kita jalan lagi semoga kita ketemu yang berbunga oke ini ada yang meker area putih-putih dan bergrombol lainnya kaya dendro cuma ini bukan dendro masih termasuk dendro area kenal mempunyai akar yang rambut ya kawat ada ologin mayaryana ini guys itu punya anggrek hitam ya tunggu rata mayaryananya guys ini ada area onconides ini ada mayaryana mayaryana ini dengan ciri khasnya antar blub di zomanya panjang seperti ini guys ya beda kayak ondo rata tetapi bunganya hampir sama mirip kita ketemu rotan yang terlihat ya wala aku deh pengen taman rotan ini tempat yang terlihat tempat yang terlihat kita ketemu dengan anakan paleonosis inscriptionensis guys ya mudah kita ketemu indukannya guys mungkin ada di atas induknya bayi paleonosis spiritus ya sudah jatuh kita ketemu tanaman hoya guys ini 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 merambat sampai ke atas ini hoya corak ada urat tempat yang terlalu tinggung yang terlalu tinggung karena terlalu terlalu ya kemudian superior ya udah habis mekar karena memang mekarnya ini cepat sekali guys hanya hitungan setengah harian paling sudah habis mekar dan disini juga ada dendrobium yang gepeng dendrobium amelatum ada banyak guys penamparan suara pengirat hutan jadi ini benar lagi ini asli daunnya cakep banget guys bunganya juga cakep nih karena posting di facebook saya ada lagi guys di perjalanan kita masih juga penuh dengan pereka naik ini adalah Pius Indigoperus bunganya kuning langkaun guys juga sekali berbeda dengan Pius yang biasa lah karena ini gluknya panjangnya seperti ini bunganya lah cakep lumayan besar pereka naik sama seperti ini termasuk kere parasel orkid segala kere tanah akhirnya kita ketemu ya ada yang paling masuk di Sumatera ini paling masuk masuknya nanti ada dua berhimpun tuh ini karena pesisnya sudah dekat pun kita boleh ambil ini saya akan menjadkan itu Tommy yang menjadkan wah itu masih terlalu saya akan menjadkan foto yang terlalu saya akan menjadkan foto yang terlalu kita akan menjadkan foto yang terlalu rupanya di bawah juga ada nih guys ini wakar sekali jangan bagi penasaran ya amorpopalus titanium itu seperti apa sebelum mereka berbentuk bunga jadi mereka itu kayak pohon porang seperti ini gede banget guys ini contohnya rupanya segeda ini jadi pada musim hujan seperti ini mereka akan seperti ini dulu nah begitu musim panas ada pasodermani jadi akan tumbuh menjadi bunga bangkai atau bunga kibut ya tuh sesnya tuh sesnya guys akhirnya kita ketemu ya yang sedang bekar tuh palimnosis inskriptionensis salah satu palimnosis ini tanah bangkulu ini ciri klas berbana merah putih ya indonesia banget guys ini mereka menempel di habitat aslinya ini ini pal pupal di dataran menengah guys guys anda ketemu inskript lagi guys nampaknya kita sudah masuk di habitatnya ya palimosis inskriptionensis wow itu sembunyi dia sembunyi di dua plan di kelopak sembunyi di ketiak pohon nih guys hubung gak ada tidak disini ntar ya dingin ya ah ini seperti itu gak tuh ini ketemu satu lagi bawahnya gak ada tuh ketemu lagi guys nampaknya kita masuk ke lubuk polimnosis inskript ya tuh wow udah zeki buruk nyumput lagi inskriptnya ini yang ambil alih Kak Tommy Orchid ini karena mata beliau sedang bagus-bagusnya guys ada bumbunya lagi dan juga agak tinggi hahaha bawa bumbunya lagi ya ini ini sekali lagi ini gak apa-apa diambil guys ya itu guys sudah perkebunan kopi warga tempatnya ukurannya super tuh guys gede jadi untuk pengambilan pal itu sangat hati-hati pada akarnya ya guys ya kalau bisa akarnya lebih panjang lebih bagus untuk diambil supaya kalau mau tanam di rumah lebih bisa beradaptasi karena tipe anggrek ini tipe anggrek yang lumayan dermannya ya tapi bisa diakalin dengan cara penanaman dengan medium moss dan papan pakis ini guys ini guys mantap dan knop guys tetap guys ada rumpunan tebu ya gamma tepi spesial sun itu tebu merah guys dengan ciri khas plan tempatan hijau dan tidak bisa terlalu gede ya blubnya sekitar 2-3 meter udah gundul dan tipis blubnya gak segemoy tubuh kuning makanya itu sudah sering mekar disana guys jadi basah pengambilan bopilum lobi ya oleh kak tamin apaan guys lobi iu tuh manjat handal sambil merokok guys ini kenapa kita pemanen nanak anggreknya karena ini sudah tui guys ya pohonnya sudah ditebang semua untuk menjadi perkebunan kopi warga karena ini adalah hutan marga bukan termasuk hutan yang sekunder ya jadi gak apa-apa pengambilan ini kita sambut dulu supaya bunganya tidak berguguran tetap sekali iya woi smoot iya guys banyak sekali smoot iya kita lihat kesantikannya guys karena ini lobi ini varian red ya iya ini bunganya sampe sekali guys banyak smootnya banyak smootnya guys banyak smootnya guys kelepaknya sedikit merah ya ini variannya agak beda nih guys terus sedih nih bedanya bergerak-gerak seperti ini oke perjuangan guys melewati pohon yang raboh teman-teman daki gunung lewati lembah nih teman-teman daki gunung lewati lembah nih nah sudah mulai berada di puncak bukit ya dan bukit sana adalah bukit kumun bungkuk tuh guys yang berada di bungkuk pertama amput sekali kemenangan dari sini ini guys laut ampak gak sih nih yang biru tuh menyesukkan ke dalam laut di kota bungk Joyce on albo Terima kasih telah menonton!